rimpi supaya nurut gitu tuh gak ada jadi kalau saya justru prihatin karena tadi ingin bikin suami nurut itu adalah distorsi pikiran jadi pikiran kita agak melenceng sama seperti tadi ya Mbak Namorato tadi bilangnya begini bahwa sebetulnya kehidupan dia tuh penuh traumatis dia gak pengen punya suami seperti bapaknya masalahnya ketika kita punya wish seperti itu kita justru akan dapet pasangan seperti bapak kita karena apa kita sedang tidak menghargai kehidupan yang kita punya, jadi ketika kita merasa bahwa hidup kita adalah semua negatif waktu kita kecil dulu makanya bapak-bapak hati-hati deh ini buat laki-laki semua yang nonton ya kalau bertindak, bertanduk tuh hati-hati jangan sampai ngelukain anaknya sendiri jadi ketika kita selingkuh misalnya bahwa perempuan lain berlaku tercelah yang melihat itu yang tersakiti bukan cuma pasangan yang lebih berat dampaknya itu pada anak-anak, apalagi pada saat anak masih kecil mengapa? karena skema-skema yang kita punya tentang diri kita bahwa ya saya percaya diri loh, jadi konsep diri itu terdiri dari skema-skema skema ini dapetnya dari mana? dari penghayatan kita sehari-hari bahwa ketika orang mengatakan eh kamu cantik deh nak, waktu kita kecil dulu dapet tuh skemanya positif ke ruang tamu kita positif ketika dibilang, eh kamu nakal maksudnya negatif eh kamu pinter banget, itu positif eh bapaknya selingkuh, itu negatif ya mamanya disakiti, itu negatif yang ada ketika banyak banget negatifnya seorang anak akhirnya mengalami distorsi ini kognisinya berputar kognisinya jadinya keliru keliru seperti apa? saya lanjutkan setelah ini saya paham nih yang dimasukkan sama Mbak Fera tapi nanti kita mau tanya, kalau sekarang kondisinya saat ini bagaimana ngomong sama suaminya nih, yang udah emang udah gitu kan, nanti ya kita dengerin apakah teman Mbak Fera dalam curahan hati perempuan sesaat lagi terima kasih loh untuk responnya yang masuk baik Japri maupun ke Twitter gitu ya ini emang host-hostnya nih kurang ini nih lugu ya, aduh Mbak Henni tapi gini Mbak Fera kenapa sih mengalami distorsi tadi skemanya kita gitu ya gimana caranya kalau gak usah pakai tanam berlian tapi bisa merbaiki hubungan dengan suami jadi intinya tadi yang saya katakan adalah semua skema negatif tadi bikin kita inferior tentang diri kita sendiri setiap saat kita inferior sebetulnya orang yang normal melakukan kompensasi dengan cara apa ya gaya hidup kita kita ubah misalnya kita perbaiki komunikasi dengan pasangan kalau kita ngerasa hubungan dengan pasangan buruk kita pahamin pasangan itu butuhnya apa ya ekspektasinya apa ya itu cara-cara yang tepat namun pada beberapa orang dia punya cara instan kenapa dia punya cara instan karena dia twist di kepalanya bahwa dia gak mau punya suami kayak bapaknya dulu jadi suaminya mesti diapakan nih biar anu ya nah dia pakai cara yang instan cara instan gimana ya oh tanam berlian aja deh atau pada beberapa orang oh pakai operasi aja deh misalnya gitu padahal sebetulnya yang berubah pada saat tanam berlian bukan tanam berlian yang bikin pasangannya berubah secara psikologis pada saat dibilang tanam berlian kamu akan bisa anu itu kasih sugesti jadi si dokter atau si dukun atau siapapun nanti kasih sugesti yang bikin bahwa ibu makin cerah di depan suami suami akan patuh nah pada saat itu tiba-tiba kita bilang sayang waktu itu ngomongnya eh sini deh gitu sekarang sayang sini deh aku makin cantik gak gitu kira-kira ketika anda berubah respons pasangan berubah itu yang mengubah semuanya gitu mbak Maud nah kalau kata Rasul gini ada yang penting juga bahwa ketika kita mau memikat hati suami caranya tiga pertama menyenangkan bila dipandang senyuh cerah ceria itu yang mengubah sebetulnya kemudian yang kedua patuh bila diperintah sama suami kecuali suami yang menyuruh pada kemaksiatan ketiga memelihara diri dan harta suami ketika suami tidak ada perempuan yang setia lagi nanti ini sahabat perempuan yang kedua ini akan datang tapi sebelum mengundang beliau kita lihat dulu nih seperti apa sih butuh keberanian diri dan juga biaya yang tidak sedikit untuk para wanita melakukan operasi plastik tak hanya itu saja rasa sakit yang kerap dirasakan pun seolah menjadi pelengkap yang diterima saat memilih cara instan tersebut dan hal inilah yang dilakukan oleh sahabat perempuan satu ini dimana di usianya yang sudah 30 tahun ia tak memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga memutuskan untuk melakukan operasi plastik mulai dari operasi plastik di bagian payudara hingga bagian bokong pun ia lakukan tak puas hanya disitu wanita ini pun juga melakukan tanam berlian demi bisa tampil percaya diri lantas apa alasan wanita ini memilih cara instan tersebut demi bisa tampil lebih percaya diri berikut selengkapnya hanya di curan hati perempuan kita langsung saja undang ya sampai ketemu kita yang kedua yaitu ada Mbak Ratu Mbak Ratu gabung yuk terima kasih merah ceria di pagi hari terima kasih lo ya silahkan di sini di sebelah kiri aku Mbak Ratu maaf ya jadi ada biru, merah, putih udah kayak pelangi deh Mbak Ratu makasih lo udah datang bisa ngobrol-ngobrol disini jadi tadi disampaikan bahwa Mbak Ratu ada tanam berlian juga kemudian operasi payudara dan untuk bukong juga kenapa, alasannya apa, apa yang rasanya kurang aku kan kerjaannya biara usaha ya punya butik di suatu tempat jadi sering ketemu sama klien sering ketemu juga sama banyak orang jadi di usia aku yang 30 ini kan aku kurang pede ini saat ini usianya 30? jadi ya aku gak pede karena semakin merasanya terlalu matang gitu usianya atau gimana? apa sih jadi pengen yang ini aja jadi dilihat orang tuh lebih enak lebih enak jadi penampilannya lebih oke aja penampilannya lebih oke karena di usia 30 tuh rasanya perlu ada ini gitu ya iya terus apa, kenapa memilihnya untuk apa, mengoperasi di bagian dada gitu? biar kelihatan lebih percaya diri aja karena kan tadinya gak besar tadinya gak besar? gak besar oh gitu tadinya boleh tau gak berapa? ukurannya ukuran 2 mau di maka ukuran dada gak tau gak ya tapi tadinya misalnya begini kalau saya kan agak rata nih meskipun ibu menyusui tapi agak rata gitu jadinya memang tadi semula dadanya agak rata gitu kan? iya emang ada yang hata-hatain mbak? oh tcp sih ada yang hata-hatain cowok-cowok misalnya iya dadanya rata gitu kan? aku tilang darat kurus tinggi langsung dada rata gitu kalau saya darat-darat doang gitu kalau ini gimana? kalau aku sih pengen lebih cetar aja oh lebih cetarnya kayak dua serigala itu ya oke terus akhirnya mau ngambil kebukaan mau ngambil kebukaan saya tak ikutan oke siapkan dengarkan saja terus enggak mengeluarkan dana yang banyak gak sih untuk lumayan lumayan ya boleh kasih tau range-nya berapa? kira-kira dari berapa sama berapa? kalau ini 60 juta kalau ini 45 sebenarnya mana nih? jadi buat dadah itu 60 60 jt buat bokong gitu bagian belakang 45 jt jadi 100 jt untuk nambah semua itu tapi sebelum pakai tanam berlian kan ya? belum tanam berlian itu sama seperti yang dilakukan jadi kayak di taruh di wajah juga iya sama oh tapi ini bukan urusan untuk rumah tangga kan kalau tadi kan mbak Namora untuk rumah tangga itu tujuannya apa mbak? tujuannya kan aku buat menarik konsumen karena kan aku jadi biar kemanis aja jadi kan karena aku nambah dua ada berapa berlian di wajahnya? banyak banyak tuh kan banyak saya juga banyak saya cincin gitu kalau ini kan mbak Namora ada 5 ada 5 berlian ini kalau lebih dari 15 lebih dari 5 dimana aja sih mbak? sorry pengen tau biar apa misalnya deh di muka sih kebayangnya tapi kalau dipegang ini enggak kena-mana dari segi medis tuh enggak apa-apa ya dari segi kesehatan tuh enggak apa-apa aman aman sih sebentar ya daripada kita terlalu berkutak-kutak urusan ini kita nanya dulu setelah melakukan ini semua timbul enggak rasa percaya dirinya? banget jadi puas gitu apa rasanya tuh bisa langsung ratingnya nih ya dari 0 sampai 10 tadinya rasa percaya dirinya berapa sekarang jadi berapa? iya naiknya berapa? tadinya 5 tadinya cuma 5 sekarang? 9 9 hampir full gitu ya ini berpengaruh pada pelanggan baju pengaruh banget datang konsumennya datang dan mereka happy lebih kalau kita cantik kan kita jadi model bajunya itu jadi mereka melibangnya sebentar mbak dulu waktu di 5 di angka 5 dulu penghayatannya seperti apa memangnya? minder aja rasanya minder apa yang bikin minder pada saat di 5? kempes sehingga ketiga naik ke sembilan rasanya adalah wow dulu gitu ya ha 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 aduh gemes banget sih orang tua tau? orang tua tau anak tau? anak enggak ini suami ada enggak? aku single parent oh anak jatuh ini gara-gara pengaruh yang lain deh maksudnya yang datang bukan konsumen aja gitu nanti jatuh yang lain jodoh-jodoh gitu dapet mbak iya nanti dulu nanti kita tanya sama mbak ratu langsung ya itu bersama kami yang ngomong-ngomong sama mbak ratu dan curian hati perempuan oke sip iya ini ya masalah percaya diri itu ya memang membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang untung sebagian orang tuh gak ngerti kenapa sih dia melakukan seperti itu emang gak bisa pakai cara A distorsi kognitif mbak mau dis iya emang distorsi gitu loh ngalamin perubahan-perubahan twist-twist gitu loh skemanya loh berarti ceritain dong jadi apa aja yang udah dilakukan terus rasanya gimana setelah itu rasanya jadi pede aja jadi apa aja pedenya naik tadi saja sembilan gitu loh jadi pengen keluar mulu keluar mulu tuh keluar kemana? keluar rumah keluar rumah kenapa sih Mbak melakukan ini memang bisnisnya Mbak Barat tuh apa? butik 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 oh jadi pakai baju ini tuh supaya nanti customer lihat bajunya keren jadi kan biar bodinya kan belakang depan jadi menonjol oh iya belakang depan gitu 90 90 kalau ini nggak 120 120 genti maksudnya berasa tapi berasa tuh maksudnya dari dari yang sebelum melakukan ini dan setelah gitu penjualan meningkat pembelian meningkat gitu oh iya cara jodoh juga sorry Mbak ini penjualannya meningkat karena memang pakai tadi perubahan-perubahan tadi atau karena memang Mbak makin tiawai makin mahir berbisnis gitu loh minta ngomongnya udah pengalaman misalnya tapi itu juga sama oh gitu tapi kan kebanyakan gimana ya jadi aku sih emang tujuannya buat biar puas aja diri jadi menutupi kekurangan gitu sekarang udah rasanya sudah oke sudah sempurna kekurangan sudah tertutupi semua atau ada yang mau lagi dilakukan? sebenernya sih kalau kita operasi-operasi itu nagih ya oh gitu? bukannya sakit Mbak mahal lagi tapi tapi nagih? nagih pengen sih di muka tapi tapi belum ini lah belum apalagi Mbak yang udah berbisnis iya mau diapain Mbak kira-kira Mbak udah yang kayak penyanyi dangdut itu yang ininya rahangnya dikecilin ini pengennya sih ini cuma masih takut udah kecil Mbak ini rahangnya masih takut jadi ada takutnya juga tapi kalau dimuka kan kelihatan banget jadi agak lama sembuhnya karena kalau dimuka emang kalau disini gak kelihatan banget Mbak? masih ketutup masih ketutup kan tutup baju apa-apa maksud kalau dimuka kan memar-memar pasti biru gitu kan pasti bisa sebulan atau dua minggu gitu sekarang udah happy banget nih Mbak dengan semua yang happy ya ya nikmatin jalanin gitu dengan urusan ini orang tua gak ngomong apa-apa gak ngomong anak-anak gimana katanya enggak jadi sih sibuk dengan urusan masing-masing enggak sih enggak ada komen oh gitu Mbak Oki mungkin mau komen iya tadi kalau ngelihat Mbak Ratu dengan segala sesuatu yang dilakukan untuk menarik konsumen kan beda ya jadi menarik suami menarik suami Mbak Nangora Mbak Ratu menarik konsumen sebenarnya saya sebenarnya setuju dengan pendapat Mbak Kera tadi karena sebenarnya makin piawai mungkin kan kita makin pengalaman makin paham sebenarnya seperti itu cuman kalau membicarakan masalah percaya diri percaya diri ini sebenarnya berbanding lurus dengan kadar keimanan di Surah Ali Imran 139 Allah telah mengingatkan kita untuk jangan merasa lemah dan jangan merasa sedih padahal derajatmu itu adalah tinggi ketika engkau adalah orang-orang yang beriman nah kalau misalnya membicarakan orang beriman maka salah satu ciri orang beriman adalah sebenarnya kona'ah apa itu kona'ah? menerima sebenarnya jadi apa yang ada di tubuh di perindah nah itu memang boleh Mbak Mbak di perindah boleh tapi jangan sampai begini mengubah mengubah sebagai manifestasi dari perasaan sebenarnya kita gak nyaman tentang diri kita sendiri padahal kenyamanan tentang diri sendiri dibutuhkan lewat support dari orang-orang terkasih menjalin kedekatan mesra dengan orang-orang sekitar kita dapat penguatan-penguatan positif dari orang sekitar berupa pujian bahwa apa yang kita lakukan udah sempat tapi dipuji-puji sama orang pencapaian karir kita punya gitu loh kayak Mbak Maudie kan seringkan dipuji nih Mbak Maudie cantik rambutnya gitu misalnya itu positif jadinya itu cantik deh apa dia ngomong gitu iya kebanyakan pelanggan aku pada datang kok ada yang merubah gitu nonjol lebih menonjol ini bikin dimana operasinya di Thailand Aduh Thailand itu waktu berangkat kesananya nanya kalau ini kan tadi ada saudara ya saudara pada bilang murah-muriah gitu 250 ribu cung satu nah dan dia udah tahu gitu temen apa pada udah tahu lah ya mungkin siapa ini kan jauh-jauh ke Thailand dari mana rekomendasinya rekomendasinya dari temen juga sih jadi punya temen seorang keduan juga kedua kenapa nggak di Korea Mbak bukannya di Korea itu lebih lebih murah baik banget sekalian shopping juga iya ya sekalian buat jualan butik baik juga oke terus kesana tuh gimana ee liat dulu kak prosesnya gimana pulang-balik atau seperti apa enggak dua minggu aku disana oh udah stay dua minggu aja dua minggu disana tadinya rata pulang-pulang menonjol ya kan dua minggu ya kan bener-bener gitu terus waktu datang kesana udah langsung pakai ada periksa-periksa apa-apa dulu gitu nggak ee dicek dulu aku sih dua kali balik jadi pertama di check up dulu kan medisnya kan takutnya kan kita bis total tapi kan pertama aku satu dulu ini dulu terus balik lagi baru ini gak sekali tapi ini dua-duanya